Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Terkait keabsahan nasab ba'alawi, bagaimanakah sikap kita? Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Viral beberapa hari belakangan kisruh terkait validitas tersambungnya nasab Sayyid Ali Ba'alawi dengan Rasulullah SAW. Dua tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan judul Al-Mawahib Al-Laduniyah dan Ianat Al-Akhiyar, di mana kedua kitab ini mengutip dari salah satu manuskrip kuno tentang nasab yaitu Al-Syajarah Al-Mubarakah dan Al-Suluk, yang mengimpulkan bahwa nasab keluarga Habayb Nusantara dari garis Ba'alawi itu munkati alias terputus dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW konflik ini membuat kisruh jagad maya. Sebagai mana diketahui, silsilah keturunan Ba'alawi yaitu keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Al-Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abdidin Bi Hussein bin Fatimah Azahra bin Nabi Muhammad SAW. Wassalam nama Said Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir lah yang menjadi pertanyaan besar dari tesis beliau. Apakah benar merupakan keturunan Rasulullah? Menurutnya tidak. Kiai asli Banten ini mengungkapkan ada kejanggalan terkait validitas terakh ini. Alasannya, tidak ada sumber kuat dan original yang lebih tua dari kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir benar-benar hijrah dari Irak ke Hadramaut, Yaman. Tidak ada kitab atau sumber yang lebih kuat dan valid yang lebih kuno selain kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yang mengatakan bahwa Isa mempunyai putra bernama Ubaidillah dan cucu bernama Alwi. Tidak ada kitab atau sumber kuat dan lebih tua dari kitab Al-Suluk yang menyatakan keluarga Fakih Mukodam disebut keluarga Ba'alawi. Dalam video yang diunggah akun Al-Futuhiyah Banten dalam platform YouTube dengan judul Silaturahmi Keluarga Besar Kesultanan Banten 25.08 mempertemukan dua kelompok yang protesis Kiai Haji Imad dan kontratesis beliau. Dari kelompok protesis diwakili Tuan Muda Khori dan kawan-kawan. Sedang dari tim kontratesis ada Habib Hanif Al-Atas, Guswafi, Kiai Haji, Abuya Ahmad Kurtubi Al-Jailani Del. Di sana kelompok antitesis menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Imad. Manakala ada Al-Nasabah yang sikoh terpercaya kevalidan ilmu nasabnya oleh ulama, maka ia tidak harus sezaman dengan subjek. Bahkan, meski terpaut dua zaman sekalipun. Karena ilmu nasab ini bukan dengan metode ijtihad-el, tetapi melalu verifikasi. Makanya, ketika hasil verifikasinya diakui kebenarannya oleh ulama, maka boleh dan tidak harus sezaman. Seorang Al-Nasabah yang mengakui keabsahan Isa Al-Muhajir memiliki putra Abdullah atau Ubaidillah dan cucu bernama Alwi diakui oleh A. Imam Murtado As-Zabidi dalam kitab Raut Al-Jaliniah B. Muhammad Abil Futu Al-Yamani dalam kitab Nafha Al-Anbariyah Hal 52 C. Syed Hussein As-Samarkondi 1996 dalam kitab Tufatul Al-Tolib D. Syed Kamin bin Syaskum Dan lain-lain Sejarawan Hussein bin Abdur Rahman Al-Ahdal dalam kitabnya, Tufat As-Zaman kitab ini juga menjadi rujukan Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani, di situ tertulis bahwa kitab Al-Suluk tidak menuliskan tentang keluarga Fakih Muqodam karena muhakiknya tidak mencantumnya. Sedangkan, dalam manuskrip aslinya ada, teksnya adalah, yang kurang lebih maknanya seperti ini, dan di dalamnya, terdapat orang yang ahli agama bernama Muhammad bin Ali Ba'lawi yang merupakan orang pertama ahli tasawuf dari keluarga Ali Ba'lawi. Nama Muhammad Ali Ba'lawi inilah seorang Al-Fakih Muqodam Muhammad Ali keluarga Ba'lawi. Penulis bukan seorang nasabah yang tidak memiliki kredibilitas menguraikan benang kusut ini karena membutuhkan ilmu dan pengetahuan tinggi dalam ilmu nasab. Namun, penulis menggaris bawahi tentang sikap kita sebagai warga Muslim Indonesia agar selalu menghormati, menyayangi seorang manusia tanpa melihat apakah seorang habaib ataukah bukan. Terlepas sudut pandang kita yang berbeda. Selain itu, perlu diingat bahwa sudah seterang matahari siang, jelas sekali sumbang sih para habaib dan wali songo di bumi pertiwi ini. Agama Islam yang dibawa para sunan-sunan dari Hadramaut pada zaman dahulu, lalu mengalir kepada guru-guru, kiai-kiai, hingga kepada kita semua. Hingga detik ini tidak lain karena militansi dan dedikasi dakwah para keturunan Ba'lawi ini yang tak ternilai harganya. Andaikan memang betul munkati, biarkan Nabi Muhammad yang melaknatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahihnya. Akan tetapi, apabila fakta berkata sebaliknya, maka biar Allah pula yang merahmati keduanya. Silahkan beradu argumen ilmiah, mencari kebenaran nasab para habaib atau wali songo. Namun jangan sampai lupa, memikirkan nasib diri sendiri, keluarga, lingkungan kita. Mengungkap kemungkinan siapa sesungguhnya Datuk Ba'lawi yang hijrah ke Yaman ditinjau dari kajian sejarah, genetika, dan kitab nasab. Said Ahmad Al-Abah yang terindikasi asli dimakamkan di Najaf Irak, sementara yang diakui Ba'lawi sebagai Datuknya dan dimakamkan di Hadramaut, telah dikaji kemungkinan siapa dan dari mana asalnya. Pada bagian terakhir ini, bagian tiga akan diulas komparasi dari kitab, baik yang menguatkan atau melemahkan klaim dari Ba'lawi. Terkait Datuknya, Said Ahmad bin Isa di mana bersama anaknya bernama Ubaidillah atau Abdullah telah hijrah ke Yaman. Kajian komparasi kitab, baik yang menolak atau mengklaim penisbatan Ba'lawi ke Said Ahmad Al-Abah. Tahun wafat Ubaidillah yang katanya bin Said Ahmad bin Isa adalah 383 hijriyah ini kunci. Harap diingat, agar tidak gagal paham. Setelah dikaji kitab-kitab apa saja yang mencatat nama Ubaidillah yang wafat di Sumal Hadramaut, mari dibandingkan tahun penulisan kitab tersebut dengan kitab-kitab yang tidak membahas nama Ubaidillah sedikitpun. Berikut ini daftar kitab rujukan para nakib di hampir seluruh dunia Islam yang tidak membahas nama Ubaidillah 383H. Mekatil et Talibin, karya Abu Al-Faraj al-Isfahani abad 4 Hijriyah. Tahsib al-Ansab, karya Abu Hasan al-Ubaidili al-Husayni abad 4 Hijriyah. Al-Majdi al-Mahdud, karya Abu Hasan Ali al-Umri abad 5 Hijriyah. Al-Majdi fi-Ansab et Talibin, karya Abu Hasan Ali al-Umri abad 5 Hijriyah. Mihayatul Ikhtisar, karya As-Sayyid an-Nakib abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad al-Adkah. Beliau adalah Imam an-Nakib, pencatat dan pengawas nasab keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam abad ke-6 Hijriyah. Di kitab beliau ini tidak ada nama Ubaidillah bin Sayyid Ahmad. Syajarah al-Mubarakah, karya Fahrurozi abad 6 H. Toroful Eshgaris bawah Habfi Marifatil Ansab, karya. Sultan Raja al-Asraf, Umar bin Yusuf bin Rasul. Pada abad ke-7 Hijriyah ini, penguasa Yaman dari dinasti Rasuli keturunan Imam Hasan melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbat dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Hasilnya, tidak ada keluarga Al-Husayni di Yaman di masa itu yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detil dan memuaskan. Tentu saja keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut. Di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa al-Husayni. At-Taskirah Fiansab al-Mutaharah, karya Ibn Mahna al-Ubaidili al-Husayni abad 7 Hijriyah. Umdah at-Talib Kubra, karya Jamaluddin bin Ali ibn Anbah al-Husayni abad 8 Hijriyah. Umdah at-Talib Sugra, karya Jamaluddin bin Ali ibn Anbah al-Husayni abad 8 Hijriyah. Al-Asili, karya Syarif Safiuddin Muhammad bin Tajuddin ibn Taktaki al-Husayni abad 8 Hijriyah. Musyajarah Al-Kasyaf, karya Syarif Jamaluddin Abdullah bin Abi al-Barakat al-Jurjani abad 10 Hijriyah. Sementara, kitab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad al-Muhajir. Ingat, Abdullah, bukan Ubaidillah. Nafat al-Ambariyah Fiansab Khawir al-Bariyah, karya Abu al-Fudail al-Kadsimi abad 10 Hijriyah. Kitab ini ditulis kembali dalam khasanah Syekh Abdullah Zanjani, ulama Syiah, di kota Kumiran. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa, Pada tahun 611 H, Syed Abi al-Jadid Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa telah datang di Aden pada zaman pemerintahan Masud bin Taktakin. Di atas menerangkan bahwa pada tahun 611 Hijriyah, Ubaidillah bin Abi al-Jadid Abdullah bin Ahmad al-Muhajir masih hidup dan sempat bertandang ke Aden. Sedangkan yang diklaim bernama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir telah meninggal di Sumal Hadramaut pada tahun 383 Hijriyah. Antara Abdullah dan Ubaidillah ini tidak mungkin sebagai orang yang sama, karena tahun hidupnya berbeda sangat jauh. Hampir 2,5 abad. Kesimpulannya, kitab di atas tidak bisa menjadi rujukan karena kerancuan data tahun, bagi Abdullah Abi al-Jadid hidup 611 Hijriyah yang disangka putera Ahmad al-Muhajir wafat di era 350 Hijriyah. Lalu, anak siapa sebenarnya Abdullah ini? Inilah permulaan kitab-kitab abad ke-10 H ke atas yang mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad al-Muhajir. Bahar al-Ansab, karya Muhammad an-Najafi abad 10 H. Di halaman 52 ada penyebutan tentang silsilah nasab seperti ini, Syed Abu Bakar bin Hasan bin Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman asgaf bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Bugyatur Rawi dan Ad-Dawul Lamik, karya As-Sakowi awal abad 10 Hijriyah. Ini memang bukan kitab nasab sebab beliau adalah ulama muhadisin, tapi ini adalah kitab yang mencatat sanat keguguran pribadi Imam Sakowi di biografinya yang di kitab Daul Lamik Juslimahal 59 di biografi nomor 220. Di halaman ini ada penyebutan nama Ubaidillah bin Ahmad. Al-Mu'jam, karya Ibn Hajar al-Haitsami abad 10 Hijriyah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Ibn Hajar menyatakan sanat keilmuan di biografi pribadinya, yang tersambung ke gurunya di mana keatasnya adalah bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Tufah al-Azhar, karya Ibn Syakdam abad 11 Hijriyah. Di kitab ini, Ibn Syakdam mencatat bahwa putera Ahmad al-Abah itu ada tiga, yaitu A. Abdullah B. Muhammad C. Ali Zainal Abidin Di sini, Ibn Syakdam menghilangkan nama Hussein sebagai putera Ahmad dan menggantinya dengan nama Abdullah bukan Ubaidillah. Kitab ini tidak dijadikan rujukan primer bagi para ahli nasab, sebab di samping era penulisannya baru, juga sebab adanya ketidakcocokan nama-nama anak dari Imam Ahmad al-Muhajir di dalamnya karena pada sumber kitab-kitab yang lebih tua, anak Imam Ahmad itu tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Khulaso al-Attar, cetakan Darsadir Beirut, karya Al-Muhibi abad 12 Hijriyah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Al-Muhibi cuma mencatat biografi orang yang membawa silsilah nasab yang tersambung ke nama Ubaidillah bin Ahmad. Tufat Al-Muhibin wa'al-Ansab, karya Abdurrahman al-Ansari abad 12 Hijriyah. Kitab baru, bukan data primer dan terputus dengan kitab-kitab primer. Nubzat Latifah Fisil Silati Nasab Al-Alawi, karya Zainal Abidin bin Al-Wijamalul Layl abad 13 H. Kitab baru, klaim internal dan tidak tersambung dengan kitab-kitab primer yang berurutan di abad-abad sebelumnya. Itisal Nasabil Alawiin wal Asraf, karya Umar bin Salim al-Atas abad 13 Hijriyah. Syamsu Sahirah, karya Abdurrahman Muhammad bin Hussein al-Mashhur pertengahan abad 13 H. Tentang Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad titik kegagalan Nasab Ba'alawi. Dalam sebuah artikel, disebutkan banyak orang Yaman yang disambungkan ke Imam Ali al-Uraidi. Terutama kepada Syed Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi. Dan banyak perbedaan tentang Nasab Ahmad bin Isa ini. Tetapi mereka semuanya sepakat tidak ada anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah dalam seluruh kitab Nasab Primer sebagaimana diperinci di atas. Padahal banyak orang Yaman yang mengklaim dirinya dan disambungkan dengan Ubaidillah ini. Justru, yang memungkinkan nama Abdullah ini adalah saudara dari Ahmad bin Isa itu sendiri dan bukan anak. Berikut ini saudara Syed Ahmad bin Isa yang memiliki nama Abdullah Ubaidillah. Abdullah al-Ahnaf, Ubaidillah al-Akbar, Ubaidillah al-Ahwal, Ubaidillah al-Asgor. Saudara Ahmad bin Isa disepakati Ahli Nasab hanya tujuh yang berketurunan. Yang memiliki anak hanya yang bernama Abdullah al-Ahnaf, yaitu Ismail, dan tidak ada yang bernama Alawi. Dan awal penyebutan nama Ubaidillah, baru di pertengahan abad sepuluh hijriah oleh Muhammad al-Madani mengarang kitab berjudul Tufatut Talib. Dan dari sini jelas gagal atau sangat diperdebatkan tentang sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Karena nama Ubaidillah ini baru muncul hampir tujuh ratus tahun kemudian. Dan dicantolkan ke seseorang misterius yang diklaim Baalawi sebagai datuknya yang bernama Ahmad bin Isa. Di mana bapak dan anak ini katanya hijriah dari Basrah memutar hampir 3.000 km melalui syam untuk transit di Makkah pada tahun Karamitah menjarah besar-besaran harta penduduk Makkah dengan membunuh 30.000 jamaah haji serta mencongkel Hajar Aswad baca bagian 2. Dari Makkah baru melanjutkan perjalan ke Hadramaut bersama rombongan 77 orang dengan membawa harta yang banyak serta kemudian meninggal di Husaisah Hadramaut Yaman. Benarlah kata pepatah, suatu kebohongan yang diulang ribuan kali, lama-kelamaan akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran. Dan sebagai tanggung jawab semua pihak yang mencintai saudaranya, klaim sesat seperti ini harus diingatkan. Harapannya yang diingatkan juga bisa menerima dengan legowo dan lapang dadah. Karena klaim seperti ini selain dosanya sangat besar juga secara langsung menudai kesucian Rasulullah itu sendiri. Dalam sebuah artikel yang lebih rincin, klaim hijrahnya Datuk Ba'alawi ini disebut sebagai menganyam ilusi atau cerita palsu. Dengan menyebutkan banyak kejanggalan-kejanggalan yang menyertainya. Kesimpulan 1. Ahmad Al-Abah ANNAF ATH bin Isa Al-Husaini tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. 2. Nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa yang menurunkan anak bernama Alawi, Datuk Penisbatan Bani Alawi bin Ubaidillah atau Ba'alawi adalah gagal dan fiktif. 3. Kajian Sejarah, Kajian Kitab Nasab, dan Kajian Genetika menunjukkan bahwa Ba'alawi secara logis telah gagal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar, tidak ada satupun nakobah, pencatat nasab Nabi di dunia ini, yang mau memberi isbat dan syahadah nasab kepada mereka, termasuk nakobah Yaman dan Irak. Demikian, sebelum kami akhiri bagian ketiga atau terakhir dari tulisan ini, kami mengajak seluruh anak bangsa agar mencermati hal ini demi meluruskan sejarah dan kesucian seluruh agama di negeri ini. Dengan alasan, agama itu suci, dari Tuhan yang mahasuci, menurunkan ajaran yang suci, firman yang suci, dibukukan dalam kitab yang suci, dan tentu saja melalui Nabi, manusia yang suci. Barang siapa menisbatkan pada hal-hal di atas dengan dasar yang salah, apalagi demi kepentingan yang sesat, maka pada hakikatnya, dia adalah musuh semua agama di negeri ini. Marilah menjadi orang baik, yang pandai, berakal sehat dan berilmu. Sebagaimana Hadrotus Syaih Hashim Asyari bertutur, Tidak ada kebaikan sama sekali dalam suatu negeri ketika para generasinya tidak pandai, dan bangsa tidak akan menjadi baik, maju dan berperadaban kecuali dengan ilmu. Lubnah Istiqlal Indonesia, Beirut, Darussadiq, 1391H, 1971 Desilumen Cetakan Pertama, Halaman 12 Semoga bermanfaat Akhirul kalam, wassalamualaikum warwb, salam sejahtera bagi semuanya, rahayu Salam sejahtera, rahayu nusantaraku, wa'alahu a'lam bi'al sawabi Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.